Intro Jajaran Satuan Riserse Narkoba Polres Barito Utara Kembali mengamankan salah seorang pengedar narkotika jenis sabu yang beroperasi di wilayah hukum Polres Barito Utara pada selasa 2 November 2021 kemarin. Tersangka pengedar sabu tersebut adalah Akoan alias Wawan, 39 tahun, warga Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Dia diamankan Satres Narkoba Polres Barito Utara saat berada di rumahnya sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kasat Narkoba Polres Barito Utara, AKP Selameto mengatakan, dari tangan Akoan ini diamankan barang bukti berupa 9 paket sabu dengan berat mencapai 4,97 gram bruto. Selain itu, juga didapati barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba, seperti 1 buah HP merek Vivo Y20S warna biru, 1 buah HP merek Nokia tipe 105 warna hitam. Selain itu juga diamankan 1 buah sendok takar sabu yang terbuat dari potongan sedatan plastik warna ungu lis putih, 1 buah dompet, headset warna hitam, seperangkat alat hisap sabu atau bong, dan uang tunai senilai Rp 7.235.000. Dikatakan penangkapan terhadap Akoan alias Wawan ini berawal dari adanya informasi masyarakat kalau tersangka sering melakukan peredaran atau penjualan narkoba di rumahnya. Dikatakan kasat narkoba Selameto berdasarkan laporan dan informasi itu, maka pihaknya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Alhasil pada Selasa 2 November 2021, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, petugas kepolisian berhasil mengamankan tersangka. Akan tetapi sebelum diamankan, petugas sempat melihat tersangka membuang barang ke samping rumah yang di bawahnya terdapat sungai. Saat dilakukan pemeriksaan di lokasi tersebut, benar saja, petugas menemukan 9 buah plastik klip kecil berisi serbu kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Tak hanya di situ, petugas juga melakukan pegeledahan di rumah tersangka dan didapati beberapa barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan narkoba di dalam kamar tersangka. Dengan temuan barang bukti itu, pelaku beserta barang bukti lainnya langsung diamankan ke Mapoles Barta Utara untuk proses penyelidikan dan hukum lebih lanjut. Atas perbuatan tersangka, akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1, contoh pasal 112 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ketika Madan, bagaimana terkait penangkapan yang tadi, kronologisnya kayak gimana? Baik, hari ini ada mengungkap tindak-tindak narkotika inisial WIH dan kebetulan ada operasi antik telapang 2001 tersangka ini sudah dimasukkan TO jadi 100 narkoba barang siapa mengungkap kasus TO berarti operasinya itu berhasil, jadi dinilai sudah berhasil. BB-nya hampir 5 gram, 4,97 gram. Dan BB sekitar 7 juta lebih, itu hasil penjualan sapu. Dan alamatnya di Singa, pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan. Baru bukti sempat dibawa ke jendela, itu di bawah itu air pas pasang. Di bawah itu sungai? Sungai ya. Karena takut narut, kemudian anggota inisiatif mengambilnya, tidak menunggu Pak ART ataupun orang umum yang menyaksikan. Dan tersangka dijerat dengan pasal 114, ayat 1, 1, 1, 2, ayat 1, Undang-Undang Narkotika, nomor 35, 2009, lancaman hukumannya 4 tahun, dendanya 800 juta. Dari Barito Utara, Mardedi Syarbani, melaporkan. Terima kasih.